Terang Mempersatukan Terang Mempersatukan Terang Mempersatukan Dengan Cara Seperti Apa Biarlah Keberadaan Kita Baik Melalui Perkataan Kita Nasihat Kita Kepada Orang Lain Sikap Maupun Tindakan Kita Kepada Orang Lain Justru Mengakibatkan Terjadinya Keutuhan Persatuan Bukan Mengakibatkan Terjadinya Perpecahan Atau Menimbulkan Keresahan Untuk Itu Saudara-Saudara Kita Harus Selalu Menjagai Apa Yang Kita Perkatakan Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Perbuat Terhadap Orang Lain Ada Dua Hal Yang Mengakibatkan Terjadinya Perpecahan Yaitu Satu Keegoisan Sebagai Contoh Yaitu Apabila Seorang Suami Merasa Bahwa Karena Dia Sudah Berjerilah Untuk Menghidupi Keluarganya Maka Sang Suami Tidak Mau Lagi Berpartisipasi Dalam Mengasuh Ataupun Mendidik Anaknya Sehingga Semuanya Diserahkan Kepada Istrinya Yang Kedua Yaitu Tentang Seorang Istri Apabila Seseorang Istri Oleh Karena Merasa Seharian Sudah Disibukan Oleh Pekerjaan Rumah Tanda Maka Sang Istri Sudah Tidak Mau Lagi Memperhatikan Atau Memberikan Perhatian Kepada Suaminya Atau Mengerti Mau Mengerti Tentang Kesulitan Yang Dihadapi Oleh Suaminya Di Dalam Pekerjaannya Yang Ketiga Yaitu Misalnya Sebagai Seorang Wanita Karir Oleh Karena Merasa Menjadi Penopang Ekonomi Keluarga Maka Wanita Tersebut Merasa Tidak Lagi Perlu Menghormati Suami Maupun Mertuanya Saudara-saudara Walaupun Seorang Wanita Adalah Wanita Karir Tetaplah Imam Di Dalam Keluarga Adalah Suami Sebab Itu Dia Harus Menghormati Suaminya Sebagai Pemimpin Maupun Imam Di Dalam Rumah Tangga Demikian Juga Harus Juga Menghormati Mertuanya Meskipun Bukan Orang Tua Kandungnya Tetapi Adalah Tetap Orang Tua Yang Keempat Yaitu Tentang Seorang Pemimpin Atau Seorang Bos Bagaimana Seorang Bos Karena Merasa Sudah Menggaji Karyawannya Dengan layak Dia Tidak Mau Lagi Memperhatikan Kesejahteraan Karyawannya Sebagai contoh Yaitu Seorang Bos Yang Tidak Mau Tahu Bahwa Karyawannya Membutuhkan Istirahat Membutuhkan Cuti Karena Pekerjaan Yang selama Ini Dilakukan Mengakibatkan Karyawannya Tersebut Mengalami Kelelahan Baik secara Fisik Maupun Jiwa Sama Juga Seperti Orang-orang Kebanyakan Setiap Orang Kadang-kadang Memerlukan Istirahat Nah Hal yang Kedua Yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Perpecahan Yaitu Menuntut Untuk Diakui Maupun Dihargai Saudara-saudara Pada saat Kita Menuntut Maupun Menuntut Untuk Diakui Ataupun Dihargai Maka Kita Cenderung Akan Kecewa Karena Apa yang Kita Harapkan Sering Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Dapatkan Sebaliknya Kita harus Mencontoh Kristus Pribadi Kristus Dimana Dia Tidak Pernah Menuntut Apapun Dan Dia Tidak Pernah Menuntut Pengakuan Dimana Kristus Tidak Pernah Menuntut Adanya Penghormatan Tetapi Kristus Senantiasa Mengosongkan Diri Saudara-saudara Mari kita Perlakukan Orang lain Sebagaimana Kita Sendiri Ingin Diperlakukan Terima kasih Tuhan